assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kita lagi jalan-jalan jalan-jalan kemana ya? jalan-jalan kemana ya? topi ya? ke rumah tangga rumah tangga siapa ya? rumah tangga siapa ya? abie rumah tangga abie kita lagi jalan-jalan untuk mengisi kajian bawa cece di belakang tapi gak kelihatan dia dia gak mau kelihatan sama bawa ayak Mana ayak? Aya, dadada doang ya, kok gak ada semua daduannya, ini sudah libur ya, jadi yang dua gak ada lagi di rumah, tuh liat tuh mobilnya tulisnya girl, tuh liat tuh, iya, girl, padahal ini tercawo, yang dua sudah gak ada lagi di rumah, yang boys sudah gak ada lagi, ke mana um? ke kampung, ke kampung, boys apaan, boys apaan C, yang cowok-cowok sudah gak ada, si Gozi sama si Koko sudah ikut ke kampung, C, C gak ikut karena mau siap-siapan untuk hafalan Quran ya C, untuk ngetes masuk ke SMP, doain ya, mudah-mudahan C, C bisa, lulus tesnya dengan baik, yang jadi mentor sebelah saya nih, Umiya dan kita gak bisa ikut CC untuk nganterin, karena CC pas-pasan ujiannya pas kita pergi ke umroh ya Umiya sayang banget, padahal kita pengen, tapi ya itulah, kadang-kadang kita sudah janji umroh tanggal 5 sampai 15 besok, jadi belum bisa nemenin CC, gak apa-apa ya C dan apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu itu ya memang kita harus punya pilihan dulu ketika gak usah jauh-jauh deh misalnya dulu ketika kita gak punya apapun ya tetap kita punya pilihan walaupun kita gak punya apa-apa misalnya contoh pas orang itu gak punya apa-apa, dia punya pilihan dia mau berusaha atau dia mau begitu-begitu aja misalnya itu pilihan ketika kita sudah punya sesuatu pun ya kita akan memilih memilih, misalnya contoh mau pergi kemana, mau makan apa dan sebagainya termasuk pilihan itu adalah mau taat atau tidak taat, itu juga sebuah pilihan jadi ngomongnya kepilihan, kenapa? karena memang zaman-zaman sekarang banyak orang yang mau masuk surga tapi tidak mau memilih untuk taat banyak orang yang takut masuk neraka tapi memilih amalan-amalan yang masuk neraka masuk surga itu ya jelas harus sesuai dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah sholat, zakat, puasa hormat orang tua gak bohong apalagi apalagi ya ayat apa ya? ya, ketatan-ketatan yang lain lah gak pacaran ya gak ikhtilat dan masuk neraka pun ada amalan-amalannya berbohong, berzina tidak jujur gak mau sholat menentang poligami gitu ya menentang syariat kriminalisasi ulama dan sebagainya ya itu juga adalah pilihan tapi banyak tadi orang-orang yang gak mau masuk neraka tapi pilihan-pilihannya itu loh pilihan-pilihannya adalah pilihan-pilihan yang justru dia takut justru menuju kepada yang dia takuti sementara banyak orang pengen masuk surga tapi tidak memilih dengan pilihan-pilihan surga ini yang kadang-kadang terjadi pada manusia umwalillah juga sama gak ada segala sesuatu di dunia ini yang terjadi secara kebetulan semuanya itu pasti hasil daripada desain atau pilihan-pilihan yang sudah kita buat contoh misalnya umwalillah misalnya menikah sama saya itu pilihan atau paksa maunya abie? mau pake setbel pilihan atau paksa? pilihan pilihan, kenapa pilihan? ya karena kita mesti bisa milih umi mau sama abie apa enggak gitu bukan, jauh sebelum itu malah waktu umi di kampung misalnya itu punya pilihan mau tetap sekolah di kampung atau mau sekolah keluar terus umwalillah milih yang sesuatu yang anti mainstream lah kira-kira gitu ya umi SD nya dimana um? di pati berapa jauh dari rumah? lumayan lah, abie kira-kira berapa kilo itu? berapa kilo itu ya? kanami tahu sekolahnya mungkin sekitar 2-3 kilo ya kali ya kalau SMP dimana um? di gabus di kota gabus gabus itu berapa jam umi bola balik naik sepeda? sejam mungkin ya sejam, lagi sejam pulang kuliah, eh kuliah SMA di kota pati nya di kota pati berapa jam um? ngekos ya ngekos jauh soalnya ngekos jauh kenapa umi mau sekolah tinggi um waktu itu? padahal kan enggak ada yang kuliah umu alila ini ceritanya yang pertama kuliah yang pertama-tama kuliah di kampung ya termasuk lah termasuk yang pertama-tama kuliah di kampung kenapa mau kuliah tinggi umi? ya mau sukses mau sukses kenapa mau sukses? eee karena enggak mau enggak mau seperti orang-orang kampung pada biasanya iya yang di sana kan biasanya kan kalau orang kampung kan yaudah selesai SMP nikah ntar nikah suaminya pergi merantau enggak suka gitu-gitu terus suaminya gimana pernikahannya gimana umi lihat waktu itu? ya gitu lah jarak jauh gitu dan bayangan berkeluarganya itu ya enggak enggak banget gitu kan jadi misalnya? ya misalkan kayak berantem ribut suami selingkuh kemudian istri juga ada yang selingkuh poligami? poligami? kalau poligami enggak ya selingkuh di sana yang banyaknya itu oke terus? ya terus habis itu ya habis nikah ditinggal kayak gitu terus sudah menikah juga ntar ada acara dangdutan tuh suaminya itu juga-juga sama biduan itu hal yang biasa kayak gitu itu bener-bener na'udzubillah gitu kan ya yang disitu walaupun umi belum ngaji belum tahu agama itu dalam total banyak enggak suka ya? ya dalam perasaan sebagai manusia gitu kan ya itu enggak kayak begitu kayaknya gitu kan ya fitrahnya ya? ya udah fitrah di kampung supaya bisa sukses sukses itu apa belum? ya kalau dulu ya setelah parangan belum ngaji itu sukses nanti ketika kuliah tuh saya kuliah tuh nanti kerja, punya uang gitu terus kalau punya uang ngapain? ya beli semua yang dulu enggak punya gitu kan haji ya? ada haji enggak? ya pasti ya itu ya tapi yang pasti dulu tuh kalau di kampung itu kalau haji umroh itu ibaratnya nomor terakhir lah gitu kan ya setelah mati ya? setelah iya kayak yang penting itu rumah kendaraan kayak gitu lah ya yang berupa materi fisik gitu gitu ya yang menunjang kehidupan ya? iya terus ada efforts enggak ketika walaupun pengen panjat sosial gitu ya? pengen melakukan perubahan tuh ada efforts enggak dalam kehidupan itu? ya tentunya mungkin karena disitu Omi ngelihat dari sisi jalannya tuh harus kuliah gitu gitu kan ya jadi dengan jalan disitu pendidikan yang lebih tinggi daripada yang lain harapannya nanti mendapatkan akses akses pekerjaan yang kantoran kayak itulah bayanginnya tuh dulu pakai baju kantor gitu iya wanita karier 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 kali iya gitu lah karier mau pembawa wanita karier ya kan kalau kita percaya kan karier wanita karier gitu kan ya kemudian pulang bawa mobil bawa punya banyak uang gitu kayak gitu dulu banyaknya kayak begitu terus akhirnya SMA lulus kuliah gitu ya eh SMA langsung kuliah ke Bogor itu dream come true dong berarti ini kayak udah di jalan yang benar gitu ya kuliahnya ke IPB gitu ya ya sebenernya ya bingung juga sih mau dimana waktu itu cuma ya waktu itu mungkin emang jodohnya di IPB kan dan pas pergi ke IPB banyak ini gak banyak cemohohan-cemohohan dari kampu orang-orang kampu banyak banget ya karena disana itu ya bayanginnya itu ngapain kuliah gitu kan ngapain sekolah tinggi-tinggi ya orang tuamu juga gak mampu gitu kan ya karena ya bapak sama ibu kan juga bukan orang mampu gitu kan ya tapi karena omnya anak tunggal jadi memberanikan diri gitu kan ya untuk melanjutkan kuliah dan memang ya waktu SMA itu ya memang suka lah dengan pelajaran gitu kan ya ya jadi memang sekolahnya pun ya sekolah yang baik-baik bukan sekolah pacaran sekolah yang nanggung sama temen-temennya jadi Umi dari dulu tuh gak pernah yang aneh-aneh jadi memang untuk studi orientet lah gitu itu nyindir ya nyindir abi maksudnya sekolah pacaran ada sekolah pacaran pokoknya terus setelah lulus pergi ke IPB terus kecelakaan iya ya ketika di Indramayu waktu itu mungkin bagian dari ujian kali ya ya kalau seandainya mungkin di tengah jalan itu bus kecelakaan Umi mundur ya mungkin gak ketemu jalan ini ya yang gak ketemu Abi gitu maksudnya nah jadi disitu sudah diuji oleh Allah dari keluar rumah itu sudah ada ujian yang segitu berat itu kerudungan belum? belum 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 kerudungan di PB baru diajak ngaji sama kakak kelas baru disitu tahu tapi dalam hati dulu tuh pingin banget berkerudung gitu ya karena memang naluriah juga ya mungkin ya pingin banget berkerudung cuman kayak malu ya jaman dulu tuh gak ada yang ngajak yang pertama gak ada yang ngajak terus sendirian gitu ya malanya kedua terus awalnya gak kerudung apa kecelakaan yang pendek kemudian ya biasa lah sama orang kampung mandi bareng gitu itu biasa kan ya tiba kerudung tuh ada perasaan malu biasanya kalau di sana karena gak gak ada temennya gitu kan ya aneh gitu apalagi Umi juga bukan anak pesantren kan ya kesannya kerudungan juga bukan anak pesantren iya itu kuat banget pas lagi sholat ya pas lagi baca Quran gitu ya terus kecelakaan lagi terus bapak kecelakaan juga itu sudah masuk semester semester pertama antara semester pertama semester kedua jadi baru tahun pertama itu bertubi-tubi banget ujiannya ya jadi eh semester ketiga jadi semester masuk itu udah kecelakaan mobil kemudian dengan kondisi sepupu yang waktu itu jarinya hilang jarinya hilang sampai 3 nah jadi itu udah sesuatu yang jadi omongan yang gak enak ya di tengah-tengah keluarga karena seolah-olah gara saya gitu kan ya gara saya mungkin kuliah gitu kan ya gara-gara Umi jadinya jadinya kecelakaan tuh lumayan memakan perasaan lah waktu itu jadi kayak gak enak banget gitu kan ya jadi sempet ya gak usah jadi ya gitu kan ya ya seperti itu kemudian di semester ketiga di saat mulai sudah enjoy dengan kuliah kemudian belajar kemudian belajar karena juga waktu itu keluarga udah ikhlas lah dengan kondisi kecelakaan kemarin itu dan sepupu juga udah lumayan ya sudah baikan lah gitu kan menerima tiba-tiba datang lagi gitu kan ya bapak mengalami kecelakaan di perantauan gitu kan ya itu kakinya harus diamputasi gitu ya jadi solo gitu kan ya jadi waktu itu semester ketiga tiba-tiba nah itu juga sempet ngedown lagi ya ngedrop gitu kan ya terus karena otomatis kan berarti kan supply uang berkurang banget sebenernya dari awal masuk juga bukan yang punya uang lebih ya tapi apalagi ditambah bapak udah gak kerja lagi gitu kan ya jadi bingung akhirnya ya nyari-nyari bahasiswa lah gitu waktu itu siapa? dapet lupa bahasiswa apalah gitu lumayan lah sebulan dapat 350 ribu kalau gak salah 250 ribu sekarang sekali makan itu lumayan banget itu 150 ribu jadi sangat diarep-arep banget lah sama kerja ngajar jadi less bimbel gitu kalau dari ibu ya pasti ya waktu itu kan tinggal ibu berarti kan yang nyari uang gitu kan tapi dalam kondisi begitu tetap mau ngaji tetap mau memperbaiki diri hijrah dakwah gitu ya iya nah itulah yang kalau dipikir-pikir itu Masya Allah itu mungkin kekuatan berjamaah kali ya jadi disitu banyak temen-temen yang disitu menguatin gitu kan ya terus ngingetin gitu kan sempat sih kepikir untuk mungkin eh kenapa saya harus ngurusin orang lain gitu kan ya sementara hidup saya juga ibaratnya susah gitu kan ya sampai ngurusin iya gitu kan ya jadi kan dakwah itu kan ya mengurus orang gitu kan ya mendakwahi orang menyampaikan kebenaran pada orang kalau orang lain punya masalah kita jatuh tempat curhat sementara kita sendiri juga punya banyak masalah gitu jadi sempat bingung gitu kan ya karena di sisi lain harus tetap dakwah ya agenda-agenda rohis waktu itu tapi di sisi lain juga harus kerja harus kerja harus mencari tambahan supaya bisa hidup waktu kuliah gitu kan jadi sempat sempat-sempat ada ya galo-galo gitu lah gitu kan ya tapi ya alhamdulillah gitu karena mikir ya ilmu yang didapatkan itu berarti harus dipraktekan disitulah pentingnya untuk mempraktekan ilmu yang diperoleh selama ini gitu ya supaya kita tetap istiqomah tetap ikhlas dan menjalan itu semua sebagai bagian dari ya ujian dari Allah hmm luar biasa jadi intinya adalah teman-teman sekalian sudah saya sampaikan tadi ya bahwa kalau ada orang yang mau berhijrah itu pasti akan ada ujian untuk membuktikan dia itu serius atau tidak dalam hijrahnya agar membuktikan Allah itu melihat dia ini serius atau tidak dalam hijrahnya nah setelah dia memilih yang baik ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu kan ya tapi setelah dia tetap istiqomah Allah akan menaikkan derajatnya nah perjalanan Umu Alilah dari awal sampai akhir tadi singkat saja andaikan misalnya Umu Alilah tidak berhijrah ya enggak akan jadi begini dong betul enggak enggak akan kerudungan enggak akan jilbaban lalu kemudian enggak akan jadi pengemban dakwah gitu ya lalu kemudian enggak akan ketemu saya enggak ketemu Abi gitu ya sama kayak saya juga sama kalau saya enggak berhijrah saya enggak masuk Islam saya enggak ngaji jadi saya enggak akan bakal senang sama Umu Alilah saya enggak akan bakal mau milik Umu Alilah sebagai pasangan hidup misalnya kenapa karena saya belum baik gitu ya maksudnya jadi sama perjalanan itu akhirnya mempertemukan kita itu yang dimaksud dengan bahwa tidak ada yang namanya kebetulan tidak ada yang namanya kebetulan di dalam di dalam kehidupan kita semuanya itu by design tergantung pilihan kita kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa lalu maka kita besok adalah hasil pilihan kita yang sekarang itu baru di dunia panjat sosial di dunia pertanyaannya bagaimana kalau kita di akhirat sama enggak ada ujuk-ujuk there is no such things as ujuk-ujuk semua itu kita usahakan dari sekarang mau masuk surga mau masuk neraka itu semua hasil pilihan kita yang sekarang pertanyaannya adalah apa pilihan-pilihan yang teman-teman lakukan pada saat ini dan mau enggak kita untuk melakukan pilihan-pilihan yang berbeda kalau kita ingin hasil yang berbeda kalau kita ingin hasil yang berbeda tapi pilihan-pilihannya masih pilihan yang sama maka jangan-jangan kita termasuk orang gila yang dibilang sama Einstein orang gila adalah orang yang pengen hasil yang berbeda dengan cara yang sama orang gila adalah orang yang pengen hasil yang berbeda tapi formula-formulanya masih sama kalau kita hidupnya sekarang gagal kita hidupnya sekarang gak enak Hidup kita hampa, hidup kita kosong Berarti kita bukan gagal Dalam kehidupan, tapi kita Berhasil menemukan cara untuk Gagal dalam kehidupan Paham ya, bukan gagal, tapi menemukan Cara gagal, supaya gak gagal lagi Mudah, diubah aja Jangan berbuat hal yang sama lagi Jangan ulangi hal yang sama lagi Lakukan dengan cara yang berbeda Itulah Allah kata di dalam Al-Quran Sirotul lazina An'amta alayhim Jadi sirotul lazina an'amta alayhim Yaitu adalah sebuah Jalan atau kehidupan Yang kau berikan nikmat pada mereka sebelumnya Yang mereka sudah pernah merasa nikmat Karena mereka sudah menjalani dengan cara itu Gharil maghdubi alayhim waladdaalin Bukan jalan-jalan Yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan oleh Allah Maksudnya adalah jalan-jalan orang yang tersesat Dan orang-orang yang dimurkai Allah Yang gak enak maksudnya, itu yang gak kita minta Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari sini Teman-teman sekalian Hidup adalah pilihan Adanya kita yang sekarang Hasil pilihan di masa yang lalu Kita ke depan Itu hasil pilihan kita yang sekarang So, watch your choice Gitu kan ya Nah, coba perhatikan Apa yang menjadi pilihan kita Menjadi belakang tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!